Boleh juga anda amalkan setelah sholat isya, boleh juga anda amalkan setelah sholat hajat, boleh juga anda amalkan setelah sholat tahajud, pokoknya sebelum datang waktu sebuah itu masih disebut malam ya. Silahkan anda bacakan, disini tidak disampaikan harus berapa kali akan, tapi silahkan anda dawamkan saja walaupun satu kali. Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma bu'adil. Saudara-saudara pemirsa setiap channel Majumatul Hikam, merahimakum Allah. Pada kesempatan ini, insyaAllah saya akan mengisarkan sebuah surat yang selalu atau sering digunakan oleh para ahli hikmah atau orang-orang yang mengetahui tentang keajiban atau khasiat dan keberkahan dari suratul waqiyah. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan mengisarkan apa sih kehebatan atau keutamaan suratul waqiyah dan bagaimana cara mengamalkan suratul waqiyah ini untuk menarik kekayaan yang sangat dahsyat dari Allah SWT. Sebelum saya lanjutkan, bagi anda yang mungkin baru bergabung silahkan diklik dulu tombol subscribe. Like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya ingin meng-sharekan sebuah fadilah keutamaan suratul waqiyah yang saya ambil sumbernya dari sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifatakunuguniyan. Kitabnya seperti ini. Kitab Kaifatakunuguniyan ini bisa diartikan sebagai kitab yang membawa atau menjelaskan bagaimana cara kita untuk supaya bisa cepat kaya. Waduh, ini penting sekali ya. Dikarenakan memang di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sangatlah membutuhkan yang namanya uang atau mungkin harta yang berlimpah ini adalah sebuah kebutuhan kita untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan kita baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk masa depan kita. Di dalam kitab ini diterangkan bahwasannya pada halaman 12 bagi anda yang mungkin memiliki kitabnya silahkan dibuka sama-sama menyimak di sini ada penjelasan tentang suratul waqiyah yaitu surah al-waqiyah di sini dijelaskan surah waqiyah ini disebut juga adalah suratnya kekayaan waduh, jadi apabila anda ingin meraih kekayaan harta yang berlimpah ruah membayar hutang, maka silahkan anda amalkan suratul waqiyah baik, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut saya ingin menyampaikan dulu waqiro'atuhaminalmujarrabat membaca suratul waqiyah ini merupakan sebuah perkara yang sudah banyak mencoba banyak orang-orang yang sudah menjajal suratul waqiyah ini Al-Ibn Mas'udin radiyallahu anhu dimana sohabat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu pernah berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Ibn Mas'ud pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa yang membaca suratul waqiyah kapan? kulla layhi latin setiap malam jadi membacanya adalah setiap malam bukan hanya sekali dua kali bukan hanya semalam dua malam atau mungkin bukan hanya untuk satu minggu seminggu malam saja bukan tujuh malam saja bukan akan tetapi kulla layhi latin setiap malam apa efek yang akan kita dapatkan ketika kita membaca suratul waqiyah setiap malam lam tusim hufaqutun abada kata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang yang membaca suratul waqiyah setiap malam tersebut tidak akan Allah berikan kefakiran selama-lamanya waduh Masya Allah kalau kita tidak diberikan kefakiran selama-lamanya berarti selama hidup kita Allah berikan kekayaan yang berlipah ruah Masya Allah jadi kalau orang yang sudah Allah jauhkan dari kepakiran otomatis dia tidak akan memiliki hutang kalaupun ada hutang mungkin dia mampu untuk melunasinya dengan izin Allah SWT nah disini kulla layhi latin setiap malam berarti kalau hitungan malam itu dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum subuh itu masih dihitung malam jadi boleh anda amalkan setelah maghrib boleh juga anda amalkan setelah sholat isya boleh juga anda amalkan setelah sholat hajat boleh juga anda amalkan setelah sholat tahajud pokoknya sebelum datang waktu subuh itu masih disebut malam ya silahkan anda bacakan disini tidak disampaikan harus berapa kali akan tetapi silahkan anda dawamkan saja walaupun satu kali silahkan anda baca saja akan tetapi harus mudawamah harus istiqomah setiap malam jadi jangan sampai semangat cuma satu minggu dalam satu minggu kita baca tiga kali terus eh setelah satu minggu kita males-malesan dikerakan apa aduh ini kenapa ya saya kok membaca surat ulwaknya setiap malam sudah tiga kali setiap malam ini sudah satu minggu kok belum ada rasa-rasamu kaya gitu nah jangan ya ini disini disampaikannya kula laylatin syaratnya itu kula laylatin setiap malam kalau setiap malam berarti bukan hanya satu minggu bukan hanya satu bulan berarti setiap malam ini syaratnya ya bagi anda yang mungkin sudah tapi pak ustaz saya sudah mengamalkan setiap malam akan tetapi kok saya masih saja tetap banyak hutang susah rejeki mungkin anda belum membacanya setiap malam anda mungkin baru satu minggu sudah berhenti bayangkan anda ketika menanam jagung saja baru satu minggu itu mungkin baru tumbuh daun pun sedikit belum berbuah makanya tunggu sampai Allah berikan buahnya jangan sampai baru satu minggu baru dua minggu eh sudah malas duluan nah ini pak ketika anda malas ingat saya sampaikan saya mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu untuk kita saya sampaikan ketika anda malas untuk mengamalkannya itu pertanda akan Allah berikan ijabah untuk anda jadi ketika anda malas paksakan malam itu Allah akan memberikan ijabah kepada anda silahkan disimak kemudian dan diriwayatkan bahwasannya ketika Abdullah bin Mas'ud sedang merasakan sakit ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit dijenguk oleh Uthman bin Afan sohabat Uthman bin Afan ini merupakan salah satu khulafahur Rashidin kemudian sohabat Uthman bin Afan bertanya kepada sohabat Ibn Mas'ud ini saya ceritakan dulu supaya kita lebih mantap untuk mengamalkan suratul waqiyah sohabat Uthman bin Afan bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ma tashtaki wahai sohabat Abdullah bin Mas'ud apa yang engkau keluhkan seperti itu sohabat Uthman bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud yang kamu keluhkan apa sekarang kuala zunubi Abdullah bin Mas'ud bukan mengeluhkan penyakitnya bukan mengeluhkan yang lain akan tetapi kuala zunubi yang saya keluhkan ini sekarang adalah dosaku wahai sohabat Uthman waduh jadi dia tidak menyalahkan ini penyakit saya ini jantung diabetes dan lain bukan karena sohabat Abdullah bin Mas'ud sudah menerima apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau itu sakit mau itu kaya silahkan tapi yang saya keluhkan sekarang adalah dosaku wahai sohabat Uthman seperti itu kemudian sohabat Uthman bertanya lagi matashtahi apa yang kamu inginkan sekarang dia tidak menginginkan sembuh sohabat bin Mas'ud tidak menginginkan sembuh tidak menginginkan harta yang banyak dikarenakan apa dikarenakan sudah banyak hartanya sohabat Ibn Mas'ud itu apa coba yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud kala rahmat rabbi Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud menyampaikan menjawab pertanyaan dari sohabat Uthman ini yang saya inginkan saat ini adalah kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah jadi tidak menginginkan sembuh tidak menginginkan harta yang saya butuhkan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah hebat ya kemudian saya lanjutkan kisahnya kala kemudian sohabat Uthman bin Afan bertanya lagi apa perlu saya panggil dokter untukmu nah seperti itu jadi ditawarkan kepada sohabat Abdullah bin Mas'ud oleh sohabat Uthman bin Afan apa perlu saya panggil dokter untukmu untuk menghubati kamu begitu jangan sohabat Uthman justru kalau dokter datang ke sini aduh ini akan menambah penyakitku akan menambah kerepotan untukku waduh ini jawaban-jawaban yang tidak bisa kita kira ya sedangkan kalau kita sedang sakit kemudian ada yang nawarin perlu gak saya panggilin dokter silahkan silahkan gitu asal dibayarin begitu ini enggak sahabat Abdullah bin Mas'ud gak usah katanya justru kalau dokter datang ke sini ini akan menambah repot kepadaku Masya Allah kemudian apakah kamu butuh pemberian atau mungkin bantuan atau mungkin biaya begitu kemudian menjawab Abdullah bin Mas'ud tidak sohabat Uthman aku tidak butuh pemberian aku tidak butuh bantuan karena sahabat Ibn Mas'ud ini sudah kaya tidak butuh itu semua tidak kemudian sahabat Ibn Mas'ud bertanya justru balik nanya kepada sahabat Uthman wahai sahabat Uthman apakah kamu mengkhawatirkan kepada anak-anak perempuanku nanti setelah aku meninggal akan terkena kefakiran begitu dikarenakan mungkin saat Ibn Mas'ud masih ada mungkin anak-anaknya mendapat kekayaan itu dari Abdullah bin Mas'ud sehingga sohabat Abdullah bin Mas'ud bertanya wahai sohabat Uthman apakah kau mengkhawatirkan ketika nanti saya sudah meninggal kamu khawatir anak-anakku akan melarat akan fakir kata kata sohabat Ibn Mas'ud ini amartubanati dikiru suratul waqiyah tenang saja sohabat Uthman aku sudah mewasiatkan kepada anak-anak perempuanku untuk membaca suratul waqiyah jadi dikarenakan saya sudah mewasiatkan kepada anak-anak perempuanku untuk membaca suratul waqiyah setiap malam kamu tidak usah lagi khawatir dan saya pun tidak khawatir kalau nanti setelah saya meninggal anak-anakku akan mengalami kemiskinan dan kepakiran tidak usah dikhawatirkan seperti itu Masya Allah walaupun saya tidak menyuruh anak-anak saya untuk bekerja di pabrik bekerja di galmen tidak justru yang saya wasiatkan kepada mereka adalah jangan sekali-kali kalian melewatkan membaca suratul waqiyah setiap malam jadi yang diwasiatkan oleh sohabat Ibn Mas'ud kepada anak-anak perempuannya bukan begini untuk mendapatkan kekayaan atau untuk menghidupi kehidupan sehari bukan anak-anakku setelah nanti bapak tiada dikarenakan bapak sekarang sudah sakit jadi nanti kalian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk meraih rizki dan kekayaan silahkan kalian bekerja saja di pabrik atau di garmen tidak seperti itu ternyata Masya Allah sohabat Ibn Mas'ud justru mewasiatkan silahkan kalian baca saja surah al-waqiyah setiap malam jadi sohabat Ibn Mas'ud meninggalkan anak-anaknya yang perempuan anak-anaknya yang perempuan meninggalkan mereka dalam keadaan tenang kenapa sudah tidak lagi takut akan dengan kemiskinan tidak lagi takut dengan kefakiran karena sohabat Ibn Mas'ud sudah mewasiatkan untuk membaca suratul waqiyah Masya Allah kemudian karena aku pernah mendengar kata sohabat Ibn Mas'ud karena aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w yakul man qora suratul waqiyah kulla laylatin barang siapa yang membaca suratul waqiyah kulla laylatin setiap malam lam tusibhu faqatun abadak maka tidak akan diberikan oleh Allah s.w.t kemiskinan kefakiran selama-lamanya Masya Allah ini kalau selama-lamanya berarti subhanallah ya kita akan mendapatkan limpahan harta dari Allah s.w.t selama-lamanya sampai meninggal dunia Masya Allah sampai mungkin anak keturunan kita akan akan merasakan keberkahan dari suratul waqiyah ini bahkan di dalam kitab ini disampaikan dilanjutkan wa'an anasin radiyallahu anhu dari suhabat anas ya radiyallahu anhu an rasulillahi s.w.t anahu khal sohabat sohabat anas menyampaikan bahwasannya rasulullah s.w.t pernah bersabda suratul waqiyah surah al-waqiyah ini adalah suratul gina ini adalah suratnya kekayaan suratnya kekayaan faqra'u sekarang ada yang berpendapat oh tidak boleh niatkan saja untuk ibadah iya kan membaca suratul waqiyah itu ibadah memang ibadah akan tetapi apakah boleh kita niatkan untuk meraih kekayaan tentu jawabannya adalah apabila tidak boleh apabila tidak boleh maka rasulullah s.w.t tidak akan menyampaikan hadis seperti ini kepada para suhabat jadi jawabannya adalah boleh silakan anda meminta kepada Allah kekayaan anda meminta harta yang berlimpah luah dengan keberkahan suratul waqiyah ini boleh silakan karena ini diperintahkan oleh rasulullah s.w.t daripada kita memelihara tuyul daripada kita menjadi babi ngepet daripada kita mencopet dengan kita baca saja suratul waqiyah karena ini diperintahkan oleh rasulullah s.w.t bagi anda yang mungkin mengharapkan oh tidak boleh membaca suratul waqiyah mana mungkin kalau kita tidak bekerja tetap saja kita harus bekerja ini berarti tidak meyakini ucapan-ucapan rasulullah s.w.t ini tidak meyakini hadis rasul ini bahaya bahaya ini yang dipertaruhkan adalah keimanan anda jadi ketika kita mengamalkan suratul waqiyah silakan anda yakinkan saja Allah nanti yang mengatur dari mana kapan harta itu datang dari mana harta itu datang jangan kita yang memikirkan otak kita kekecilan kalau kita berpikir ke situ karena nanti yang mengatur ijabah adalah Allah s.w.t bukan kita kalau kita berpikir dari mana kita mendapatkan harta sedangkan kita tidak bekerja masa membaca suratul waqiyah saja akan datang harta ini jangan-jangan berpikir ke situ itu adalah pikiran-pikiran yang terlalu picik kalau menurut saya terlalu dangkal untuk menerima kebesaran dari Allah s.w.t untuk menerima keberkahan dari suratul waqiyah ini ini otak kita kekecilan jadi silakan anda baca saja berdasarkan perintah Rasulullah s.w.t faqra'uha maka bacalah oleh kalian ini suratul waqiyah wa'allimu awladakum dan ajarkan kepada anak-anak kalian untuk sama-sama membaca suratul waqiyah mashaAllah jadi jawabannya adalah boleh silakan anda meminta kekayaan kepada Allah dengan keberkahan suratul waqiyah daripada anda mencopet daripada anda jadi babi ngepet daripada mungkin anda memelihara tuyul itu nanti mending-mending umur anda panjang anda sudah memelihara tuyul tuyulnya ngasih uang anda mati aduh na'udhu bila semana uangnya belum kenikmatin anda sudah mati duluan tapi ketika anda membaca suratul waqiyah yang anda dapatkan adalah bukan hanya harta yang berlimpah ruah tetapi anda juga akan mendapatkan pahala nanti di akhirat dari keberkahan suratul waqiyah ini karena kita sudah membaca suratul waqiyah ini adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari suratul waqiyah untuk menarik kekayaan yang sangat dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya maka silakan anda bacakan saja suratul waqiyah setiap malam berapa kali silakan mau satu kali mau tiga kali mau lima kali mau berapa saja yang penting ikhlas anda da'amkan anda istiqamahkan membacanya setiap malam jadi silakan supaya lebih abdol sebelum anda membaca suratul waqiyah anda membacakan dulu fatihah kepada yang pertama Rasulullah s.a.w. kemudian anda juga membacakan dulu fatihah bertawasul kepada para wali termasuk adalah salah satunya yaitu wali kutub yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian kepada juga Syekh Abil Hassan Ashadili ini juga sama-sama wali kutub kemudian juga membacakan suratul fatihah kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Goni ini juga sama-sama wali kutub kemudian juga kepada Al-Habib Umar Al-Hafir ini juga adalah sama-sama wali kutub silakan anda bacakan juga fatihah kepada pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idru jadi supaya tambah keberkahan ketika kita mengamalkan suratul wakia ini akan tetapi bagi anda yang mungkin menerima ijazah dari guru-guru yang lain tapi kenapa ya kok saya menerima dari guru saya itu disuruh membaca wakiaannya setelah subuh atau setelah asar betul silakan apabila anda juga ingin mengamalkannya setelah asar dan setelah subuh itu pun ada dalilnya dikarenakan disini ada juga disampaikan bahwa salafus solih annahum yakra'una subahan ini ulama-ulama solihin terdahulu itu membaca suratul wakia itu subahan setelah solat subuh ya wabak dal asri dan setelah solat asar itu pun boleh silakan akan tetapi apabila anda tidak mungkin malam tidak subuh tidak silakan anda bacakan suratul wakia ba'da asar mungkin anda ba'da asar tidak ba'da subuh tidak bacakan saja malam hari mungkin anda malam tidak asar tidak bacakan saja setelah solat subuh wa'in dan naum nah disini ada juga wa'in dan naum dan ada juga yang sebelum tidur nah sebelum tidur ada juga tuh yang membacakan suratul wakia berarti ini setiap malam jadi silakan anda pilih saja boleh setelah subuh boleh setelah asar boleh juga sebelum tidur atau mungkin setelah solat isya atau juga boleh juga mungkin setelah solat tahajud setelah solat hajat setelah solat maghrib silakan anda bacakan yang penting istiqomah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini adalah jawaban solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatasi kesulitan anda kesulitan ekonomi anda mungkin anda harus membayar hutang yang begitu banyak silakan anda amalkan silakan anda minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan suratul wakia ini Ya Allah lunaskanlah seluruh hutangku mudahkanlah seluruh urusan keduniaanku dan mudahkanlah seluruh urusan akhiratku amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin silakan diamalkan mudah-mudahan ada manfaatnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax